Halo, kali ini saya kedatangan satu paket lagi, kali ini dari produk YG Master, PIP Turbo yang produk terbarunya, nanti kita sama-sama unboxing fitur-fitur apa saja yang ditambahkan pada AJM PIP Turbo, oke, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, ini dia paketnya, dalam buknya terulis. Oh, PIP 3000, PIP LH, web handle ya. Kita buka. Nah, ini ada buku manualnya. Ini handle kiri. Tampilannya seperti ini. Ya, untuk 3000 ini, dia rasio 53, wall bearingnya 13 plus 2 ya, sama dengan PIP sebelumnya. Nah, pada saat posisi strike, ya, dan full strike, tapi line masih keluar juga, ini fungsinya. Turbonya itu nambahin. Nah, jadi lebih gampang. Ya, itu fungsinya. Secara keseluruhan, tidak ada berbeda dengan yang PIP 3000 sebelumnya. Cuma, ini dia tombol tambahannya. Seperti itu. Warnanya juga ungu ya. Lebih macu gitu ya. Nah, ungu hitam. Kenopnya juga ungu hitam. Oke. Jadi, bedanya itu ada di. Ini yang dibilang. Turbo. Posisi strike. Dan full strike. Masih line yang keluar. Bisa ditambah dengan kita mendorong ruas ini. Oke. Dari yang lain, tidak ada yang berbeda dengan PIP yang sebelumnya. Ya. Oke. Itu saja. Semuruk pasti. Kas JM ya. Cuma, dia tidak ada suara clicker. Tidak ada suara clicker ya. Ini fungsinya lock. Lock ya. Lock spool. Jadi, kalau misalnya nyangkut atau ingin mematikan drag, ini fungsinya. Ya. Tapi, tapi bukan clicker ya. Pada saat strike ini tidak bunyi. Saat strike, PE keluar ini tidak bunyi. Kecuali. Pada saat gulung. Ya. Pada saat gulung bunyi. Oke. Itu saja. Itu saja. Review dari. AWC MP turbo ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.